Badannya dingin, teman Alung pakaikan jaket, bantu bawa jasad ulan naik motor Terkuat kesaksian teman Alung yang bantu bawa jasad ulan naik motor Hingga kini, kasus gadis Bogor dibunuh pacar masih menjadi serotan Korban bernama Fitria Wulandari, 21 tahun atau Ulan Jasad ulan ditemukan di Rukokosang, kawasan Semeru, kota Bogor setelah dibunuh kekasihnya Rahman Agil, 20 tahun atau Alung Kini muncul fakta baru terkait kasus pembunuhan ulan Di antaranya, muncul kesaksian teman Alung yang membantu membawa jasad ulan naik motor Rupanya, Alung menghabisinya ulan di sebuah hotel di kawasan Jalan Soleh, Iskandar, kota Bogor Mereka mis 30 November, Alung menjemput ulan yang sedang kongkau dengan teman-temannya di Balabar, Bogor, tengah kota Bogor Diakui Alung, setelah itu ulan menolak diputuskan sehingga ia berteriak Untuk menghentikan teriakan Fitria Wulandari, Rahman Agil kemudian membekap mulut sang kekasih Alung juga setelah itu bahkan mendekat leher korban Setelah mengetahui ulan meninggal dunia, Rahman Agil lalu menghubungi temannya Tujuan Alung menghubungi temannya itu yakni untuk membantunya mengeluarkan jasad ulan Teman Alung sempat gagal melihat kondisi ulan yang sudah tak berdaya Teman terkejut dengan kondisi korban yang terlentang kemudian darahnya disupri jelas bis semua lagi Namun, Alung tidak jujur kepada temannya soal kondisi ulan yang sebenarnya Setelah itu, Rahman Agil mengatakan jika ulan mengalami kecelakaan dan hendak diantarkan ke rumah keluarganya Mereka pun bermoncengan bertiga menggunakan motor Rupanya teman Alung ini mengaku saat itu tubuh korban sudah dingin Hampir tiba di rumah korban, Alung pun kemudian berbalik arah Ia tak jadi membawa ulan ke rumahnya dan malah membawanya ke rukun kosong tempat ia bekerja Jasad ulan pun baru ditemukan pada Sabtu 2 Desember 2023 Berdasarkan pakuan Alung, ia memang dibantu oleh temannya saat memindahkan jasad ulan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!